Hai, saya Sitya Walinur Baiti, mahasiswa dari Universitas Islam Riau, jurusan Psikologi dengan nomor NPM 218110110. Pernah nggak sih kalian kalau lagi kesepian tuh kayak ngerasa sedih, bahagia, cemas yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan? Itu semua tuh sebenarnya ada lho, ilmu yang mempelajari permasalahan-permasalahannya. Nama ilmu itu disebut ilmu Psikologi. Banyak cabang dalam ilmu Psikologi, yaitu diantaranya Psikologi Pendidikan, Psikologi Biologi, Psikologi Abnormal, Psikologi Klinis, dan Psikologi Sosial. Masih banyak lagi cabang-cabang dalam ilmu Psikologi. Tapi, disini saya tidak akan membahas semua cabang-cabang ilmu Psikologi. Disini saya akan membahas ilmu Psikologi Klinis. Psikologi Klinis adalah cabang ilmu Psikologi yang berfokus pada diagnosis dan pengobatan terhadap gangguan emosional, perilaku, serta gangguan mental. Nah, setelah kita tahu apa itu pengertian dari ilmu Psikologi Klinis, mari kita lihat ke sejarah dari ilmu Psikologi Klinis ini. Ilmu Psikologi Klinis bisa dibilang ilmu Psikologi yang sudah tua, karena sudah ada sebelum adanya ilmu-ilmu Psikologi lainnya seperti ilmu Psikologi Pendidikan, Sosial, dan lainnya. Dan karena dahulu sebelum adanya pemahaman yang jelas tentang gangguan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, skizoperninya, orang-orang yang mengidap gangguan mental tersebut diperlakukan tidak manusiawi dan dianggap sebagai orang-orang yang kerasukan roh dan arwah-arwah jahat. Dan mereka seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi di rumah sakit jiwa yang seharusnya merawat mereka dengan baik. Sama seperti cabang-cabang ilmu yang pernah kita pelajari sebelumnya, seperti fisika, kimia, biologi, matematika, ada tokoh yang berperan penting dalam kemajuan ilmu tersebut. Dalam ilmu Psikologi Klinis, ada juga tokoh-tokoh yang berperan penting dalam kemajuan dan perkembangan dari ilmu Psikologi Klinis ini. Mulai dari tahun 1700-an sampai 1800-an, tokoh-tokoh seperti Likner Whitmer, Elie Todd, Dorothea Dix, Philip Pinel, dan William Tug akhirnya berusaha untuk memperbaiki taraf hidup para penyandang gangguan mental dan juga menjadi tokoh pelopor dari ilmu Psikologi Klinis tersebut. Dan sekarang mari kita berpindah untuk membahas tokoh-tokoh yang berperan penting dalam kemajuan dan perkembangan ilmu Psikologi Klinis tersebut. Tokoh pertama yang akan kita bahas yaitu William Tug. William Tug lahir di York, Inggris pada 24 Maret 1732. Beliau merupakan tokoh yang berlatar belakang dari keluarga pengusaha. Beliau merupakan pelopor rumah sakit jiwa modern dan mendidikan pusat perawatan modern di mana individu yang mengalami gangguan jiwa dapat diperlakukan dengan baik dan manusiawi. Beliau mulai mengumpulkan dana untuk membangun pusat perawatan yang diberi nama York Redford. Pusat perawatan yang didirikan William Tug ini berhasil menjadi pemicu institusi-institusi di sekitar Eropa dan Amerika Serikat yang mana mereka berkomitmen untuk memperlakukan pasiennya dengan baik dan manusiawi. William Tug tutup usia pada 1822. Philip Pinel lahir pada 20 April 1745. Beliau merupakan tokoh yang membebaskan para penderita gangguan jiwa di Paris dari penjara bawah tanah. Di sana para pasien diperlakukan seperti narapidana. Beliau juga yang menyakinkan orang-orang di Paris bahwa penderita gangguan jiwa bukanlah berarti dirasuki oleh setan atau roh jahat. Mereka juga membutuhkan belas kasihan dan mempunyai harapan. Philip Pinel menjadikan institusi yang merawat pasiennya dengan ramah dan manusiawi dengan memberikan makanan-makanan yang sehat serta menganjurkan para staf untuk membuat catatan perawatan setiap pasiennya. Pada tahun 1792, beliau diangkat menjadi dokter kepala di rumah sakit jiwa Paris untuk pasien pria. Beliau membuang persamaan yang sudah lama populer antara penyakit mental dengan kerasukan arwah. Ia menganggap penyakit mental sebagai akibat dari paparan berlebihan terhadap tekanan sosial dan psikologis dalam ukuran tertentu. Dari faktor keturunan dan kerusakan fisiologi. Dia juga melakukan hal yang sama kepada narapidana wanita ketika menjadi direktur pada tahun 1794. Dorothea Dix lahir pada tahun 1802. Seorang guru penulis pembahasa yang mengajar di sekolah minggu di House of Correction. Yaitu sebuah penjara yang dimana narapidana ditangkap karena memiliki penyakit gangguan mental. Para tahanan di sana diperlakukan secara tidak senonoh. Berawal dari itu, Dorothea mendidikasikan hidupnya untuk merawat penderita gangguan jiwa. Berkeliling dari kota ke kota, mengumpulkan data, mempresentasikan dan menyakinkan komunitas untuk merawat penderita gangguan jiwa secara manusiawi. Elitot Elitot merupakan psikiater di Centraliket pada tahun 1800. Saat itu, hanya ada tiga negara yang memiliki rumah sakit untuk menderita gangguan mental. Pada saat itu, orang dengan penyakit mental ditanggung oleh keluarganya sendiri. Di mana keluarga cenderung menyembunyikan keluarga yang penderita penyakit mental tersebut karena dianggap aib. Elitot membuka pusat perawatan yang diberi nama The Red Red dan memastikan pasien diperlakukan dengan manusiawi dan bermartabat. Ligner Whitmer Atau biasa dikenal dengan sebutan The Father of Clinical Psikology Pada tahun 1896, Ligner Whitmer membangun klinik psikologi pertama di dunia di Universitas Venezuela Di mana menerapkan metode ilmiah untuk mencegah, mendiagnosis, serta menangani gangguan jiwa dan perilaku. Beliau merupakan orang yang pertama kali mengaplikasikan psikologis pada masalah orang lain. Ada napa capaian yang dicapai oleh Ligner Whitmer. Di antaranya, yaitu merupakan orang pertama yang mengungkapkan gagasan bahwa psikologi bisa digunakan untuk menolong orang. Mendidikan dan mengembangkan klinik psikologi pertama di dunia. Pencetus psikologi klinis menjadi cabang profesi baru. Menciptakan program pertama untuk melatih psikologi klinis dalam jurnalnya yang berjudul Psikologi Klinis. Mengembangkan bidang psikologi klinis dan memikat orang ke dalamnya. Menjadi panutan orang dalam bidang psikologi klinis. Setelah mengetahui dan mengenal tokoh-tokoh yang berjasa dalam perkembangan ilmu psikologi klinis, gak akan lengkap kalau kita gak bahas tentang permasalahan-permasalahan mentalnya atau penyakit-penyakit mentalnya. Pada tahun 1800-an di Eropa, gangguan mental dikategorikan dalam dua kategori, yaitu neurosis dan psikosis. Penderita gangguan neurosis cenderung menderita gejala-gejala psikiatrik seperti depresi dan kecemasan. Tetapi, penderita masih dapat terhubung dengan krealita. Pada penderita psikosis, mereka cenderung culi terhubung dengan krealita dan mengalami halusinasi, delusi, dan pikiran yang kacau. Emil Kraepelin, yang biasa dikenal sebagai bapak dari Segi Artif Deskriptif, menawarkan pengkategorian yang berbeda. Beliau membedakan antara exogenous disorder dengan endogenous disorder, di mana penderita exogenous disorder berasal dari faktor internal dan endogenous disorder berasal dari faktor internal. Tetapi, exogenous disorder lebih mudah diobati. Pengkategorian ini menjadi dasar untuk istilah Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM. Sebelum adanya DSM, alasan utama pengkategorian gangguan mental adalah untuk mengumpulkan data statistik pada penduduk Amerika Serikat. Pada tahun 1921, Herman Rothschild, seorang psikiater dari Swiss, mempublikasikan tes kepribadian. Yang berasumsi dasar bahwa individu akan memproyeksikan kepribadian mereka ke stimulus yang bersifat ambigu. Tidak hanya itu saja, banyak alat tes yang dipublikasikan, seperti Tematik Appreciation Text atau TAT, Minnesota Multipasic Personality Inventory atau MMPI, di mana menggunakan pensil dan kertas sebagai instrumen. Mengerjakan soal pilihan ganda atau mengerjakan pertanyaan benar atau salah tentang diri mereka. Tes kepribadian yang terkenal karena memiliki sistem yang dapat mendeteksi ketika ada seseorang yang sengaja berbohong ketika mengerjakan tes. Nah, itu tadi materi mengenai psikologi klinis. Mulai dari sejarah, apa itu psikologi klinis, tokoh-tokohnya, dan juga mengenai penyakit-penyakit mentalnya, dan cara mengetahuinya atau mendiagnosisnya. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata dan penyebutan yang salah, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Dan, see you! Terima kasih telah menonton!